Terima kasih Anda masih bersama kami di AINU Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa calon wali kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, Senin sore meninjau lokasi rumah warga yang sering terendam pasang air laut atau banjerob di Gang Anggrek, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Warga Kelurahan Labuhan Deli, khususnya dari kalangan mak-mak atau ibu rumah tangga, Senin sore menyambut kedatangan calon wali kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution. Ibu rumah tangga, khususnya di lingkungan tujuh Gang Anggrek, Kelurahan Labuhan Deli, menyampaikan keluhan setiap datangnya pasang air laut, rumah warga di Labuhan Deli senantiasa terendam banjir atau pasang air laut. Meski baru selesai surut pasang air laut, menantu Presiden Jokowi terpaksa harus menempuh lumpur di jalan menuju ke lokasi untuk melihat kondisi rumah-rumah warga. Selesai permasalahan, tidak ada bc-bc ini lagi. Rumah mereka selalu terendam banjir, bila air pasang. Ya, ini memang masalah klasik yang terjadi di Medan Bagian Utara, di Marelan sini. Ini kita lihat langsung bagaimana pemukiman warga langsung berbatasan dengan laut. Dengan laut, ini harus ada penanganannya. Tadi saya sampaikan, ada dua cara. Ada dua cara yang kita lakukan, bisa kita lakukan. Yang pertama memang ada pembangunan fisik untuk menanggulangi permasalahan banjir Rob ini. Yang kedua itu harus sama-sama. Ini masalah banjir, ini masalah alam. Karena air pasang adalah emang sudah kodratnya alam. Jadi harus sama-sama kita tanggulanginya juga dengan melibatkan alam. Yaitu, saya lihat di sini belum ada juga, sudah mulai habis taman-tanaman bakaunya. Nah, ini harus kita tanam lagi. Ya, Bang ya? Harus kita tanam lagi. Nanti saya sampaikan tadi, nanti di masa saya dan Bang Aulia Rahman, insya Allah ke depannya, kalau mau dapat apresiasi, mau dapat bantuan dari pemerintah kota, harus sama-sama membenahi dulu lingkungan. Menurut Bobi, setelah melihat permukiman warga yang berbatasan langsung dengan laut, dirinya meminta kepada warga untuk sama-sama menjaga lingkungan dengan menanam mangrove, sebelum adanya bantuan dari pemerintah pusat tentang bangunan fisik. Dari Medan, Rusli HR, Ainews melaporkan.